Oke teman-teman Nah ini Kita akan melakukan Pembersihan Ini keliling Pembersihan 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 Agar nanti Di saat Pemberian pupuk secara Cair atau cor Ini bisa menyerap dengan maksimal Nah Ikutin sampai selesai video ini teman-teman Oke Prosesnya tidak begitu lama Karena Tadi sudah saya Apa namanya Sudah saya bersihkan duluan Sehingga Pembuatan video ini bisa cepat Dan Saksikan Sehingga saya gemburin Tanahnya Sehingga Proses Penyerapan air maksimal Dan proses Pelebaran akar Pencari makanan Bisa Cepat Dan bisa Bermanfaat bagi Tumbuhan dan Khususnya Daun Durian montong Nah Ini Sengaja saya Pindahin Tanah ini Dekat pokok Turian montong Sehingga Tidak Terendam Air di saat Musim hujan Oke Selanjutnya kita Melakukan Takaran Berapa jumlah Pupuk yang Akan kita Berikan pada Durian montong ini Umur Satu tahun Empat bulan Oke Nah Ini adalah Pupuk MPK Mutiara 1616 Yang pada awalnya Tadi Pupuk MPK Tersebut Masih dalam Kemasan Dan ini Kita Apa Saya masukin Dalam Botol mineral Sehingga Terjaga Dari Kelembapan Terhindar Dari Air Sehingga Kupuk ini Tidak mencair Dan Tetap Terjaga Kualitas Sampai Tahun depan Oke Sekarang kita Memasuki Dalam Hal Berapa Ukuran Berapa Takaran Yang Akan kita Berikan Pada Mandurian Montong Yang tadi Oke Teman-teman Nah Tolong perhatikan Teman-teman Satu Pohon ini Akan saya Berikan Pupuk MPK Ukuran Ini Tekarannya Kurang lebih Dari Satu Sendok Makan Kurang Enggak Tapi Lebih sedikit Ini Ukuran Satu Sendok Makan Nah Hitung ya Satu Sendok Makan Oke Kita Masukkan Dalam Gelas Plastik Satu Dua Tiga Oke Nah Ini Dalam Gelas ini Tersedia Tiga Tiga Sendok Makan Atau Kata Kalah Tiga Setengah Sendok Makan Yang akan Kita Berikan Pada Pohon Durian Montong Secara Cor Atau Pencairan Guna Guna Mempercepat Proses Penyerapan Ke Akar Dan Seterusnya Ke Pohon Dan Dedaunan Oke Kita tutup Kembali Sehingga Bisa Terjaga Dari Kelembapan Dan Kena Air Dan Hal Hal Lain Selanjutnya Kita Masukin Air Sudah Kita Masukin Air Kita Aduk Kita Larutkan Seperti Larutan Gula Dalam Air Tee Dan Air Kopi Ini Kebetulan Bukan Minuman Tetapi Pupuk Ini Akan Kita Berikan Untuk Nutrisi Pohon Durian Montong Ini Ini Kelihatan bahwa warna air biru ini bermakna proses peluburan menjadi cair dan tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan lagi sisa-sisa betul-betul dan kecil yang mana lapisan terkecil dari warna biru itu ada warna putih ini pastikan hancur semua larut dalam air karena ini sangat penting bagi kualitas adukan pupuk tersebut selanjutnya saya sudah menyediakan air satu drum nah ini hasil pupuk MPK pencairan kita langsung campur dalam air tersebut sehingga bisa larut dalam air yang ada dalam ember tersebut ini tidak ada tersisa nanti kita akan cairkan dalam tanah atau di lingkaran pohon durian mentong nantinya selanjutnya 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 kita akan menggunakan proses cor pada durian montong pada durian montong memakai alat penyeram seperti ini dan pastikan ujungnya masih terdapat lubang-lubang kecil sehingga pancaran atau hembusan airnya bisa terpencar oke 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 ini ini jadi teman-teman jangan mengenai daun usahakan dia mengenai seliling batas ujung daun tolong perhatikan teman-teman saat pempukan ini batas cor durian montong ini batasannya dari ujung keluar nah ini batasannya karena akar yang sudah keluar ini otomatis sejajar dengan daun yang sudah keluar ke samping ini teman-teman ini agak goyang kameranya saya lakukan pengambilan video secara person atau sendirian kosong teman-teman oke nah selanjutnya kita memberikan tambahan air ini airnya masih steril tidak ada pemberian pupuk sedikit pun sehingga tidak berefek samping pada durian montong nah ini air tersebut boleh kita ciram dekat dengan pokok terkaman durian montong kita tidak tersebut tersebut tidak tersebut 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 tidak tidak bisa tersebut selamat menikmati selamat menikmati bersih, higienis sehingga bisa berguna bagi pertumbuhan durian montong yang mana yang saya katakan tadi airnya harus steril higienis adalah pengambilan air dari sumur yang terjaga ini adalah pendukung bagi proses penyiraman yang ketiga tekaran pupuk satu pohon durian montong ini yang umurnya 1 tahun 4 bulan adalah 3 sendok makan setengah yang kita akan larutkan secara cair secara adukan dalam air sehingga proses penyerapan dalam durian montong ini cepat dan bisa berguna bagi gedaunan durian montong nah ini adalah bukti proses yang saya lakukan rutinitas seperti barusan coran memakai air ini proses ini sangat bagus apalagi nanti insyaallah ini musim hujan dibantu lagi oleh hujan saat hujan maka proses pembesaran pohon dan pelebaran daunnya bisa maksimal oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati